Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalamu amma ba'd Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini Dengan mengucapkan kalimat utah mit bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Ya Rabbi Sali ala Muhammad Ya Rabbi Sali ala Muhammad Ya Rabbi Sali ala Muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafa'at ul-udmah Syafa'at yang agung Yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya Fit dunia wal-akhirah Dengan rida Allah SWT Amin Ya Rabbi alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan istimewa yang diberikan Allah ini Mari baca ini sebelum maghrib Insya Allah Insya Allah Bisa menjadi wasilah doa Dan juga zikir kepada Allah SWT Sehingga Masya Allah Rizkimu insya Allah Semakin lancar melimpah Dari segala arah dan penjuru Tanpa putus sedikitpun Amin Ya Rabbi alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk subscribe channel youtube Taman Surga ini Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami berikutnya Kemudian tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanannya Dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Dan jangan lupa untuk share video-video kami Semoga share Anda bisa menjadi wasilah Hidayah untuk orang lain Dan mudah-mudahan Allah SWT Menjadikan amal soleh dan juga pahala jariah bagi Anda Dan tak lupa senantiasa kami mengucapkan Jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat yang telah mendukung perjuangan kami Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Allah SWT berfirman pada Al-Quran Surat Nuh ayat 10-12 Aku Nabi Nuh berkata kepada mereka Beristighfarlah kepada Rob kalian Sungguh dia maha pengampun Niscaya dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit Dan dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu Juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai Sahabat yang dimuliakan Allah Pada ayat ini Allah SWT memberikan gambaran yang jelas kepada kita Bahwa salah satu buah dari istighfar Atau fadilah manfaat dari istighfar Adalah kita akan diberikan ampunan Kemudian kita akan diberikan hujan Kalau sudah lama tidak hujan Dan berikutnya lagi adalah Diberikan kelancaran riski Kelancaran harta Yang insya Allah halal berkah dan barukah Manfaat lainnya adalah Akan diberikan banyak keturunan Dan kita akan senantiasa Diberikan kebun-kebun yang subur Insya Allah Sahabat yang dimuliakan Allah Dikisahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi Bahwa suatu hari ada orang yang mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri Tentang lamanya Pacekli Maka beliau pun berkata Beristighfarlah kepada Allah Kemudian datang lagi orang yang mengadu tentang kemiskinan Beliau pun memberikan solusi Beristighfarlah kepada Allah Terakhir ada yang meminta agar didoakan punya anak Al-Hasan menimpali Beristighfarlah kepada Allah Arobik bin Shabih yang kebetulan hadir disitu bertanya Kenapa engkau menyuruh mereka semua untuk beristighfar Maka Al-Hasan Al-Basri pun menjawab Aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri Namun sungguh Allah telah berfirman dalam surat Nuh Aku Nabi Nuh berkata kepada mereka Beristighfarlah kepada Rob kalian Sungguh dia maha pengampun Niscaya dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit Dan dia akan memperbanyak harta Serta anak-anakmu Juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu Sahabat aman surga yang dimuliakan Allah Perbanyak membaca istighfar kapanpun dimanapun Anda berada Termasuk salah satunya di waktu menjelang maghrib Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mengampuni dosa kita Memberikan maghfirahnya kepada kita Dan melancarkan rizki kita Semoga video ini bermanfaat Sampai bertemu pada video kami yang lainnya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!